Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar saudaraku semuanya? Alhamdulillah, irabila alamin Senang sekali bisa menyapa saudaraku semuanya Dimanapun anda berada Ya, pada hari ini Di video kali ini Saya ingin menjawab pertanyaan dari Klien yang datang Di whatsapp saya begitu Tentang keris semar mesem Nah, kemarin kan saya Membuat video tentang review keris Semar mesem Kemudian review juga tentang Manfaat-manfaatnya dan cara Merawatnya juga Dan video kali ini Pertanyaannya adalah, di bagus Kenapa keris semar mesem saya Tidak berfungsi? Apakah ada yang salah? Oke, jadi Untuk itu sebelum saya jelaskan Silahkan untuk like dulu, share, komen Kemudian subscribe juga di channel saya Agar saudaraku semuanya Bisa mendapatkan notifikasi nanti ya Jika ada video baru dari saya Jangan lupa Tekat juga Tombol loncengnya Ya, agar tidak tertinggal nanti Oke Jadi begini Saudaraku semuanya Keris semar mesem Ya Sebentar Apaan ini? Ya Sebentar ya Ya Saudaraku semuanya Keris semar mesem Adalah suatu Benda spiritual Benda bertuah Yang memiliki energi Di dalamnya Ya Namun Harus yang asli Ya Jadi ada keris semar mesem Yang memang Kosongan Ya ini saya tidak bawa kerisnya Jadi keris semar mesem itu Ada yang kosong Ada yang Memang sudah Ada energinya Bahkan ada kodamnya juga Nah Untuk itu Silahkan untuk Tonton dulu Video saya kemarin Ya Monggo silahkan di cek Video saya kemarin Tentang Cara Meneteksi Ataupun cara Melihat kodam Untuk memula Ya Silahkan di cek dulu Ya Nanti bisa tahu Keris yang Anda miliki Keris semar mesem itu Apakah memang Ada energinya Atau Tidak Namun Jika sudah di cek Dan ada energinya Sudah Kerasa energinya Tapi tidak berfungsi Yang salah dimana Yang salah adalah Pastikan Anda dapat keris itu Kemudian Sudahkah melakukan Penyelarasan energi Atau belum Ya Jadi Penyelarasan energi itu Sangat penting sekali Karena Tujuannya untuk Mengikat Ya Menyelaraskan Menyeimbangkan Antara penggunanya Dengan sarananya Jika belum Ya maka Energinya Masih disitu Tidak akan ada efeknya Di dalam diri Anda Begitu Masih Terkunci disitu Ya Jadi penyelarasan energi itu Seperti Anda Punya Kuncinya Kemudian Benda bertuah itu Sebentar Getar Ya Jadi benda bertuah itu Tidak ada Mohon maaf Benda bertuah itu adalah Kotak Kemudian Anda adalah Kuncinya Jika sudah Menyelaraskan Energi Maka Anda Buka dulu Kotak itu Energinya baru Bisa Keluar Bisa Bisa Anda Rasakan Dan bisa Berfungsi Seperti Biasanya Oke Ini Belakang saya Ada apa itu Oh Ya kalau Saudaraku Semuanya bisa Lihat Barusan ada Yang lewat Oke Tidak apa-apa Ini memang Saya sendirian Di Apa namanya Tempat meeting Begitu Di Pak Depokan Oke Kembali lagi Ke Smart Penyelarasan Energi itu Sangat penting Sekali Ya Mas Mbak Bapak Bapak Atau Ibu Ibu Karena Banyak Yang seperti Ini Mendapatkan Keris Ataupun Batu Mustika Ataupun Benda bertuah Lainnya Dari teman Kemudian Hanya Dikasihkan Tidak ada Yang namanya Kamu harus Penyelarasan Tidak ada Ya percuma Saja Energinya Tidak akan Bisa Anda Rasakan Percuma Jadi Kalau Untuk Saran Saya Untuk Kedepannya Jika Punya Benda bertuah Selaraskan Terlebih Dahulu Ya Mohon Tanyakan Kepada Pemberi Ataupun Yang Memberikan Ya Memberikan Keris itu Kepada Dia Tanyakan Bagaimana Cara Menyelaraskannya Kalau Beliaunya Sudah Tidak ada Misalkan Ini warisan Silahkan Hubungi Saya Tidak Apa Saya Ada Garam Untuk Penyelarasan Energi Itu Sudah Saya Ritualkan Untuk Mengaktifkan Keris Semar Mesem Oke Kemudian Bisa Juga Keris Semar Mesem Itu Energinya Sudah Pergi Nah Kenapa Tidak Berfungsi Bisa Sudah Pergi Energinya Karena Anda Tidak Merawatnya Dengan Betul Atau Bisa Menggunakan Anda Sudah Menggunakan Minyak Misik Yang Palsu Itu Malah Membuat Energinya Malah Semakin Luntur Jadi Untuk Referensi Silahkan Kunjungi Situ Saya Minyak Bertuah Dotcom Itu Ada Minyak Misik Untuk Perawatan Benda Bertuah Silahkan Dicek Disitu Untuk Mencari Yang Asli Tadi Solusinya Ada Dua Jadi Kenapa Semar Mesem Anda Tidak Ada Fungsinya Karena Satu Karena Bendanya Memang Palsu Tidak Energinya Kedua Karena Anda Belum Melakukan Penyelarasan Ketiga Bisa Saja Energinya Pergi Karena Anda Merawatnya Dengan Salah Oke Mudah-mudahan Apa yang Saya Sampaikan Ini Pada Video Kali Ini Bisa Bermanfaat Untuk Saudaraku Semuanya Jangan Lupa Untuk Subscribe Tekan Tumpah Lonceng Share Kepada Teman-teman Kalian Agar Bisa Tahu Informasi Yang Bermanfaat Seperti Ini Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh